Halo selamat pagi kembali lagi di channel DCU kita mau bahas langsung aja tentang size and lersmen saya perbarui karena and size and lersmen itu topik baru jadi dia masuk ke video 55 part 1 yang tadi udah buat sekarang mau masuk part 2 moga cuman dua video aja ya walaupun ditambah kemen ada satu jadi tidak sih sebenarnya Oke lanjut setelah tadi ngejelasin tentang size size and lersmen pendahuluan dulu udah jelasin tableting press roll press sekarang pellet mill Hai pellet mill ini dia sebuah kompromi ideal untuk produksi skala besar Hai skala besar pelet dari padatannya lengket pellet mill mill menjadi pendesainan desainan yang tidak tidak akurat disini dikatakan ya menggunakan drum terlubangi berputar yang diumpang dari bagian tengah nih ya sebuah roller internal meremas pasta kayak mengulenin ya bahasanya ini ya melalui lubang atau pewarna proyeksi slinder slindris yang dihasilkan ini dipotong menjadi pellet oleh bilah pemotongan yang tetap secara eksternal gaya akibat ekstruksi melalui pewarna adalah satu-satunya cara pemadatan lalu kekuatan pellet terbatas keseragaman namun cukup baik umpan harus tentu mampu dari aliran plastik pellet mill banyak untuk pasta yang getah ya dan menyumbat press yang lain ini kita coba ya cari pellet mill ya saya penasaran nih pellet ke YouTube aja lah ya wow pellet mill kayak apa sih alatnya how to make grace lumpan rumput gimana ini nah ini rumputnya udah dicacah ya sama dia enggak pakai yang lain terus ngebentuk deh ditambahin sama jagung sama dia nggak tahu saya jagungnya gimana compact ke dia nah jadi kayak bentuk slinder panjang di sini ya ada-ada aja ya oke lanjut lagi eh coba kita balik lagi ya nah tadi dia nunjukin gambarnya nih oke mau jadi pellet makanan ya oke sekarang ke screw extruder digunakan untuk material polymer dan bahan plastik yang sangat kental lainnya screw extruder seperti umumnya ada screw atau auger conveyor ini kayak buat nganter ya kayak alat feed feeder ya pengumpan nah jadi seperti umumnya screw atau auger conveyor kecuali yang mengantarkan volume menurun secara teratur melalui mesin ini ini menghasilkan gaya pengkompresi tinggi dan membangkitkan panas yang besar terus dimana produksi polimer itu melelehnya granular atau umpan yang terpeletkan liquid kental yang dihasilkan dipaksa melalui dye untuk masukkan sebuah batang cup lembaran atau bentuk lain yang diinginkan jadi dye di sini tuh kayak bentuknya tuh kayak mata dadu atau cetakan uang dari logang jadi bilangnya ketika dipasangkan dengan cutter pelet selinder berongga atau bentuk lainnya tuh dapat diproduksi pandangan sekilas pada tabel 426 mengungkapkan bahwa mesin ini sangat berguna tetapi sangatlah mahal di kedua biaya modal dan biaya operasinya yang terbatas dalam kapasitas dan screw extruder ini digunakan secara luas ketika panas dibutuhkan dan bentuk produk akhir adalah pertimbangan utama jadi kalau dia butuh panas maka jawabannya lebih ke extruder karena tadi di tiga alat yang sebelumnya di tableting di roll terus di press mill eh press apa yang terakhir ini pelet mill itu tidak membahas panas tidak bilang ada kebutuhan panas ya baru di sini jadi panasnya ini saya kasih warna merah ya sebagai halai jadi ini yang ngebedain kalau yang dipelet tadi dia bisa pakai cairan pengikat atau lubrikan atau enggak kalau yang di tableting pasti dia pakai lubrikan eh pakai lubrikan pakai liquid binder oke lanjut saya kasih harik lagi biar kalau ada pack mill extruder kemampuan mixing pencampuran desinfying pemadatan dan ekstruksi dalam satu mesin pack mill extruder digunakan untuk produksi kapasitas besar dari keramik katalis pupuk dan pakan ternak namanya berasal dari propeller seperti auger conveyor yang didiskuskan sebelumnya pack mill lebih mahal dibandingkan pellet mill dan konsumsi dayanya lebih besar ada lagi yang lebih atas ini tapi sebenarnya kamu kalau ngelihat tabel yang di atas yang tadi saya lihat ke atas dulu ya ini tabel ini sebenarnya itu akan lebih memudahkan kamu ketika dia ngomong ini konsumnya lebih gede lo ini bisa pakai lubrikan lo ini nah ceritanya disana karena disini dia bilang ada yang sticky segala macem dia ngomong disini sebenarnya cuman ketika dia ngejelasin dalam sebuah kalimat dalam sebuah paragraph barulah tabel ini bisa terbaca dengan baik jadi itu sih sebenarnya teknik penulisannya juga jadi kita pasang tabel bukan hal ini bisa disediakan oleh tabel scan terus kita nggak ngebahasin dia nggak nyinggung-nyinggung dia itu juga nggak sebenarnya jangan seperti itulah ya kita nampilkan tabel atau gambar dalam penjelasan di paragraph itu kita manggil dia manggil dia lagi gitu loh jadi kita ngejelasin disana jangan kita ngejelasin tabel itu secara monoton ya lanjut lagi ya ke pack meal tadi ya pack meal lebih mahal dibandingkan pellet meal dan konsum lidahnya lebih besar kualitas kekuatan dan keserbagunan produk juga lebih besar extruder ini secara tipikal digunakan untuk membuat green body untuk selanjutnya pembakaran ke produk keramik mereka sangat unggul dan sangat unggul untuk screw extruder dalam fungsi mixingnya kemudian membuat mereka ideal untuk kondisi dimana mixing diinginkan tetapi tidak ada penambahan panas nah screw extruder tadi kan dia bilang pakai panas ya kalau ini dia nggak ada panas nah ini dia bedanya udah jadi beda ya disitu ya oke lanjut nggak perlu saya tunjukin gambar lah ya kita mau cepet aja cobalah ya pack meal extruder pack meal extruder ini yang nggak pakai panas ya oke wah ini 3 dimensi clay clay ini ada yang di bagian dalamnya oke lah kita lihat adaw iklan tunggu ya oke ini ini tepak meal ini cuman dia oh langsung kayak ini dia bagian dalamnya ini mirip dengan yang saya kerjakan di pengabdian ya karena juga extruder saya ini dia desainnya dia agak inklinasi ya kalau kamu mau lihat disini ya lihat nih agak condong kalau kamu baca di tipe pengadukan ya ini tuh tipe dayung ya cuman dia agak inklinasi agak miring disini oke disini ini buat keluaran ini jadi dari ukuran besar dia buat kecil ini nozzle ini bisa diubah-ubah sebenarnya sesuai kebutuhan kita oke terus wow ngelengkung potong biasa seperti itu oke potong nah ini apa nih oh ini buat kayak apa sih ngebuat dia gak berkarat ya ceritanya nanti ini untuk nah ini untuk kencengin ya ada kunci inggris dia pakai disini ya nah ini kan kadang-kadang nah ini dia mau ganti kayaknya karena di dalam itu kan tadi ada padatan juga oke cukup berat disini dia bilang oh nah ini dia mau ngebersih oh dia nunjukin bagian dalamnya baru putar kayak apa eh maaf ya suaranya gak saya kasih ya oke dia bisa ubah lagi diameter itu sebenarnya nah ini sih ada ada berapa kelebihannya oke ya ini hanya teknik ya sebenarnya untuk ngebuka bagian dari skrunya nah ini dia mau ngebersihin biasanya nah itu itu nempel itu biasa itu ogernya untuk yang narik ke sini nah ini mixing blade nya yang tadi yang ditunjukin tadi yang kayak saya bilang kayak propeler nah ini kalau kita bilang apa yang jeru sih ini oke cukup lah ya nah ini dia gak bersihin segala macem ya ini sampai maintenance ya ngasih tau ya ini kadang-kadang juga kerak di sini ya jadi lama-lama kan ada masa penggunaan oke kita lanjut disc or fan agglomerator secara umum pertama digunakan dirancang untuk mengubah yang berdebu padatan yang sulit ditangani ke bentuk bola speris speris itu maksudnya bola ya bola pejal kontaktor ini terdiri dari disc atau fan yang berkemiringan memutar dengan rim rim itu kayak pelek atau piringannya pinggirannya yang diperbesar serbuk diumpankan ke bagian tengah dengan kuantitas liquid yang signifikan biasanya air yang liquidnya ini karena serbuk serbuk bermigrasi krim agglomerat membentuk dan tumbuh seperti bola salju yang memadat agak speris tapi rapuh agak speris eh maksudnya sperisnya rapuh unit ini relatif tidak mahal dan memiliki kapasitas tinggi dan konsumsi daya yang lebih rendah tabel 426 mengindikasikan mengapa pemadatan tumbling berjatuhan dipilih pemadatan bertekanan lebih ketika tujuan utama mudah penanganannya dibandingkan kekuatan dan keserbagunaan produk akhir oke terus ada drum agglomerator ya serupa dengan drum dryer ya rotary killen ini rotary killen biasanya ada di semen ya dan media penggiling sebuah kerucut agglomerator drum dari silinder berinklinasi maksudnya agak miring ya berputar dimana bubuk yang diumpangkan itu ada di satu ujung menjadi agglomerator agglomerator itu menggumpang ketika jadi menjadi agglomerat ketika itu bermigrasi ke lain jadi kayak dikit umplok 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 jadi gede lah ya dari data yang tercantum di tabel 426 pilihan antara agglomerator disk atau drum itu tidak begitu jeras karena biaya modal dan konsumi akhirnya serupa di bilang nah disini nih kita butuh highlightnya jadi sebenernya tidak ada yang membedakan mungkin lebih kepada nanti disini karena dia biaya modal sama ininya tuh sama unit disk secara umum menghasilkan produk keseragaman berkeseragaman lebih karena klasifikasi tercipta oleh jalur sentripugar dan di dalam ring gak tau ini ring apa karena gak kebaca ya biaya modal dan operasi lebih rendah untuk mesin disk dan mereka dapat menghasilkan pellet yang lebih besar nah kalau yang disini tadi gak ngomong pelletnya jadi lebih besar ya oke disini terus drum agglomerator itu mampu lebih tinggi kapasitasnya dan lebih mudah ditutup dimana debu dan asap menciptakan masalah yang berbahaya waktu tinggalnya lebih lama dan kemungkinan dalam mesin drum ini untuk material yang sulit beragglomerat nah sebelum-sebelumnya dari tableting press apa namanya ini siapa disk or pen agglomerator itu gak bilang ada waktu tinggal hanya disini dia ngomong ada waktu tinggal jadi dia bilang disini dia punya waktu tinggal yang lebih lama oke terakhir prilling tower menara atau ruangan prilling kayak berputar ya nanti ya menyerupai pengering spray dan mengandung atomizer di bagian atas jadi kayak chill gitu loh berbeda dengan pengering droplet liquid dibentuk dari lelehan bukan dari lalutan ya ceritanya bedanya disitu ya berbeda dengan pengering kalau ini dia bentuknya adalah lelehan kalau pengeringan dia itu larutan ceritanya nah dari larutan dingin atau beku ketimbang kering ketika mereka jatuh melalui ruangan tersebut prilling secara normal membutuhkan material umpan seperti NH4NO3 amonium nitrat yang membentuk sebuah liquid berfiskos rendah gak kental lah kalau kita bilang ketika suhu relatif rendah walaupun itu juga digunakan untuk membentuk bubuk dari logam cair konsumsi utilitas utilitas itu kayak air produksi listrik air MCK ya terus listrik untuk perumahan ataupun operasi ya itu konsumsi utilitas dan ukuran operasi prilling dapat diestimasi dari karakteristik kecepatan jatuh dan transfer masa dari droplet seperis bola untuk pendesainan luks padatan jatuh berkisar dari 0,1 hingga 0,3 kg per m2 untuk 0,1 hingga 0,3 cm droplet didasari oleh total luas penampang menara tipikal koefisien transfer masa berkisar dari 300-500 dan didasari luas permukaan droplet kuantitas gas pendingin yang dibutuhkan dapat dihitung dari panas latent yang digunakan dan perubahan panas sensible dan perubahan panas sensible produk prilling sangat bagus untuk material lengket tadi kan lelehan bergetah dan jika mereka dapat dilelekan menjadi liquid yang bebas mengalir oh sorry sorry prilling sangat bagus untuk material lengket bergetah jika mereka dapat dilelekan menjadi liquid yang bebas mengalir perlengkapannya berbiaya menengah dan secara mudah diadaptasikan untuk material dengan alasan keselamatan atau kualitas harus dioperasikan yang terkendali secara atmosferik biaya energi signifikan karena kebutuhan untuk menyuplai dan menghilangkan panas tadi yang ada di utilitas tetapi panas pusing itu maksudnya panas penggabungan lebih kecil dibandingkan panas saten sehingga finalty tidak sebagus di pengeringan sekalinya ukuran menarang niring telah ditentukan biaya modalnya dapat dirakit dari data tanki proses oke saya kasih tau prilling tower deh ini yang kalau ini nggak ada di pupuk terakhir nggak jadi dia bubuk ya mana ah ini dia ya fertilize ini granular ya ini NH4 NO3 ammonium nitrat ya oke ini ada alatnya dia yang lebih hindari apa sih batas bagian bawah ini kayak apa sih namanya yang bergerak ini mirip clarifier ya oke turun itu mah yang udah kering periling di atas itu perilingnya tuh ngucur nih nah ya kayak apa ya ada yang foto dulu prewet di bawah kayak hujan jatuh kayak gitu ya modelnya gitu tapi hujannya tuh kayak salju tipis gitu ya bikin banget ya oke terus ini yang dia kasih oke nunggu dulu ya oke sampai sini ini ini oksidasi katalitik ya proses Oswald ada kan ya waktu SMA kamu dapatkan namanya namanya aja kamu dapatnya enggak reaksi bolak-balik oke masuk nah ini nih ini plate nih perporat ini plate ada bolong-bolongnya nih ceritanya oke yang atas kan dia dalam bentuk yang serbuk lebih ringan dia ke atas serbuk ringan nah masuk pertukaran yang ini belum kelihatan nih nah ini yang prilingnya nih oke enggak ada ininya kalau ini dia granulasi hebat-hebat ya buat videonya banyak waktu ya wow mantap oke ini umpannya udah bentuk serbuk lah kalau kita bilang ya terus dikasih blower dari bawah untuk dia terbang ke atas oke nah ini kayak bindernya ya ini agar dia apa sih namanya aglomerat oke bentuk granular proses pengeringan keringin nih sekarang dia terus prudisasi tadi prudisasi sebenarnya model yang kayak gini nih ya proses yang dikatas gitu ya ini spotted band ini udah lain cerita oke itu aja dari hari ini mau penjelasannya udah selesai materi alat-alat industri kimia sampai pertemuan ke-15 jadi kalem ya ngerjainnya karena nanti ada materi lain karena saya mau nyelesaikan dulu kimia organik terimakasih atas waktunya semoga apa yang menjadi kekurangan saya silahkan di komen saja dan nanti akan saya update lagi materi-materinya ketika di semester depan karena akan ditambah-tambah lagi karena pasti ada yang kurang terimakasih atas waktunya like, komen, dan share terkait kebutuhan kamu alat industri kimia ataupun apapun yang kamu butuhkan di tekniknya ataupun di luar konten ini terima kasih dan doakan kita semua saya saja dan selamat menaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan selamat pagi